Pemerintah Kota Makassar membentuk tim seleksi atau timsel asesmen jabatan kepala sekolah yang terdiri dari 314 jabatan kepala sekolah dasar atau SD negeri dan 55 jabatan kepala sekolah mendengar pertama atau SMP negeri tim seleksi diketuai sekda Kota Makassar yang rencananya tahapan akan mulai dibuka pada 3 Oktober mendatang Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, mengatakan tahapan asesmen kepala sekolah akan berlangsung pada 3 Oktober kemudian unggah dokumen administrasi 11 hingga 21 Oktober kemudian verifikasi administrasi 11 hingga 21 Oktober pengumuman hasil verifikasi administrasi pada 24 Oktober Setelah itu, para pendaftar akan melaksanakan CAT pada 1 hingga 2 November kemudian uji publik pada 3 November hingga 8 November dan terakhir yakni wawancara pada 11 hingga 16 November 2022 kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Makassar pada 20 November 2022 Kalau memenuhi syarat yang dipersyaratkan asesmen setelah syaratnya dipenuhi semua itu diperbolehkan kita mengangkat sepanjang dia mengikuti tahapan karena dia juga adalah ASN nanti kita lihat karena nanti syarat-syarat siapa tahu umpamanya kalau dia penuhi semua berarti dia lolos administrasi maka dia berhak untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah Selain itu, Distrik juga menyampaikan 12 syarat bagi peserta asesmen kepala sekolah salah satunya peserta merupakan ASN Pemkot Makassar usia paling tinggi 56 tahun memiliki pangkat atau golongan paling rendah tingkat 1 kualifikasi akademik minimal S1 diploma 4 dan memiliki sertifikat pendidik Iraw Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton!